selamat menikmati hari ini kita akan lihat ya di tempat kami ini menggunakan kombi untuk tanam padi ini tepat 20 Oktober 2024 di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur tepat dengan pelantikan Bapak Presiden RI jadi ini sudah yang duluan di kombi teman-teman kalau mau kombi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya jadi ada dampak baik dan buruknya ketika kita mau mengkombi kalau baiknya itu biayanya lebih murah ya karena per lahan 100 ru ya 100 ru itu 1400 meter persegi ya berarti ya itu biayanya 300 sampai 350 ribu ya kalau pakai tenaga manusia sekitar 500 ribu belum makannya belum rokoknya ya belum ngedos atau merontokannya nah kalau ini cukup dua orang ya cukup dua orang saja itu sudah bisa ya jadi itu pertama jadi padi langsung jadi ya langsung jadi di wadai sak itu jadi biayanya lebih hemat tidak perlu merontokkan ya selisihnya bisa 500 ribu per lahan 100 ru ini ya teman-teman nah itu dampak positifnya kemudian dampak negatifnya ya lahannya bisa dilihat yang paling ujung itu kalau lahannya airnya banyak lahannya gembur banget itu bisa hancur ya lahannya makanya kalau di kombi itu ya harus ditata dulu jadi lahannya harus dibuat kering lahannya dibuat minima satu minggu sebelum tanam itu sudah di keringkan jangan diisi air ya kita lihat ya ini ya prosesnya itu ya jadi langsung diwadai dengan sak gitu ya karung jadi ini tidak perlu merontokkan langsung jadi teman-teman ya harganya ya nanti kita spill harga ya sudah di luar apa anak 2 3 yang 2 1 2 3 4 5 5 6 6 bisa dilihat ya satu kombi itu bisa bawa hampir 10 karung jadi sangat efektif kita lihat ini tanahnya sampai dibuat retak ini ya harus dibuat retak seperti itu karena menghindari kombinya nanti ibaratnya tanggelam gitu ya atau lahannya rusak ini di tempat kami sudah mulai banyak yang menggunakan ya eh lah ini ditebas teman-teman ditebas oleh bapaknya yang itu yang kopi kuning ya jadi lebih hemat ini padinya juga tidak begitu bagus ya kering pendek ya untuk sepil harga di Kabupaten Nganjuk ya kita info hari ini ya sepil harga di 6500 kering panen ya 6500 sampai 6700 itu harga di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur jadi masih relatif bagus harapannya ada peningkatan terus karena cuaca juga sangat mendukung itu ya teman-teman ya jadi tunggu di komen di kolom komentar harga di tempat teman-teman semua selamat menikmati